Sebuah kapal pengangkut imigran Rohingya memasuki perairan Aceh, tepatnya di perairan Kabupaten Biron, 45 mil laut dari bibir pantai. Keberadaan kapal asing itu pertama kali diketahui pada Minggu 26 Desember 2021 malam lalu. Hingga pada Kamis 30 Desember 2021, kapal Perang Indonesia menarik kapal yang berisikan ratusan Rohingya menuju pelabuhan Krueng, Gekuh, Aceh Utara. Dan informasi lengkapnya dan juga bagaimana perkembangan terkini terkait Rohingya yang saat ini kapalnya sudah ditarik, berikut jurnalis Rambi News akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo Rekan Saiful Bahri. Halo Deah. Bisa diinformasikan saat sampai di daratan Aceh ini, apakah mereka ada di swab antigen atau bagaimana? Terima kasih Deah. Dapat saya laporkan bahwa setelah para pengungsi Rohingya tersebut dibawa ke darat, yakni mulai di pelabuhan Krueng, Gekuh, Aceh Utara, itu mereka langsung pertama disemprot desinfektan, lalu dibagikan masker, selanjutnya langsung dibawa ke balai latihan kerja KUMKU atau pemerintah Kota Loksmawe untuk proses karantina. Saat sampai di BLK, mereka langsung di swab antigen, itu prosesnya dari Jumat, Dini, Hari sampai Jelang, Subuh, sehingga hasilnya semuanya negatif. Dan saat ini mereka sudah memasuki hari ketiga proses karantina di BLK Kota Loksmawe. Berarti mereka akan menjalani karantina di BLK Loksmawe ini, lalu berapa lama perkiraannya mereka akan berada di BLK itu? Terima kasih Deah. Sesuai pernyataan dari Ketua Satgas Penanganan Rohingya Kota Loksmawe, Rituan Jalil, bahwa sesuai arahan dari Wali Kota Loksmawe, bahwa para pengungsi hanya di Karantina di Balai Latihan Kerja Kota Loksmawe selama 10 hari. Setelah itu mengharapkan pihak WNACR dapat memilihasi untuk proses pemindahan rohingya tersebut. Demikian Deah. Ya, berarti berapa total jumlah rohingya ini yang berada di sana saat ini? Dan dari rentang umur berapa? Ya, terima kasih Deah. Dapat saya laporkan juga bahwa jumlah total rohingya yang saat ini ditampung di BLK Kandang Kota Loksmawe itu 115 orang, di mana 8 orang pria dewasa, 50 orang yang wanita dewasa, selebihnya atau 53 itu anak-anak, baik pria maupun wanita. Demikian Deah. Baik, terima kasih Rekan Saiful Bahri. Dan berikut tribuners kami telahkan tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Ketua Satgas Penanganan, pengungsi rohingya Loksmawe, Ridwan Jalil selengkapnya. Pada tanggal 31 Desember akhir tahun, pada jam 1 dini hari pada waktu itu, pendaratan dilakukan oleh aparat Kamanan TNI Polri, Angkatan Laut, Marinir, Basarnas pada waktu itu. Sejak waktu itulah kita mempersiapkan segala sesuatu untuk pemberangkatan para huninya itu dari perlakuan ASEAN waktu itu ke BLK. Dalam tahapan-tahapan persiapan itu kita juga melakukan tes tubuh dan sebagainya. Setelah itu kita naikkan ke bus, dari bus langsung kita perangkatkan sampai ke BLK pada jam 2.30. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!